Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Hari ini Budewi akan menjelaskan atau akan membahas Untuk mata pelajaran PKWU Kemarin kalian sudah mengerjakan uji kompetensi di LKS Halaman 20-23 Kemarin yang sudah mengerjakan Sudah Budewi betulkan jika jawabannya salah Tapi hari ini Budewi akan bahas satu persatu Dari soal yang sudah kalian kerjakan kemarin Gunanya apa? Untuk mempersiapkan kalian Agar kalian semua siap untuk menghadapi Penilaian harian bersama Supaya nilai-nilai kalian di atas KKM semua Dan tidak ada remiti Anak-anakku sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak jangan lupa kalian untuk menyiapkan LKS PKWU Dan segera dibuka untuk halaman 20 Karena kita akan membahas satu persatu dari soal yang ada di buku LKS tersebut Baik anak-anak sekarang kita akan memulai untuk membahas Uji kompetensi 1 di halaman 20 Coba kalian perhatikan nomor 1 Di situ terdapat soal Suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha Dan kemampuan menciptakan tersebut Membutuhkan adanya kreativitas dan inovasi yang terus menerus Untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya Disebut kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang benar adalah Yang E Jadi kewirausahaan Jadi kalau kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru itu adalah Kewirausahaan Kalau orang yang melakukan baru namanya Wirausaha Dari sini ada yang ditanyakan Kalau ada yang ditanyakan silakan kalian menghubungi Budewi Supaya kalian tidak kebingungan Kalau tidak ada yang ditanyakan Kita akan melanjutkan di soal nomor 2 Perhatikan untuk soal nomor 2 Berikut yang bukan merupakan keunggulan Ataupun manfaat yang dimiliki kewirausahaan adalah A. Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi B. Meningkatkan produktivitas C. Mempunyai banyak sumber kemampuan D. Menciptakan perubahan dan kompetensi pada pasar E. Menciptakan teknologi produk dan jasa Mana kira-kira jawabannya Diperhatikan soalnya Yang bukan Berarti yang kecuali Mana jawabannya Jawabannya adalah yang C. Mempunyai banyak sumber kemampuan Karena itu bukan merupakan keunggulan Ataupun manfaat dari kewirausahaan Kita lanjutkan Selanjutnya Untuk soal nomor 3 Diperhatikan Berikut yang merupakan pengertian dari sektor formal adalah Kalian bisa membuka LKS di halaman 13 Di situ ada pengertian dari sektor formal Kira-kira apa jawabannya Yang benar adalah A. Sektor formal adalah Kegiatan usaha yang dikelola sedemikian rupa Sehingga kegiatan bersifat tetap Atau menjadi tumbuhan harapan pengelola Kemudian kita lanjutkan Untuk soal nomor 4 Pengertian sikap dari perilaku wira usaha adalah Anak-anak Untuk jawaban soal nomor 4 Kalian bisa membuka LKS halaman 16 Jadi ada pengertian sikap dari perilaku wira usaha adalah Jawabannya yang benar apa? Yang C Cara pandang dan pola pikir atau menset atas hal-hal yang dihadapinya Kita lanjutkan Untuk soal nomor 5 Diperhatikan soalnya Seseorang yang mampu menggunakan fakta atau realita Sebagai landasan berpikir Yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan Maupun tindakan atau perbuatannya adalah sifat Jawabannya kalian bisa buka LKS halaman 15 Apa jawabannya? Jawabannya yang B Realistis Jadi orang yang realistis itu Melakukan pengambilan keputusan Disesuaikan dengan fakta dan realita yang ada Kita lanjutkan di nomor 6 Perhatikan untuk soal nomor 6 1. Mempunyai banyak sumber kemampuan 2. Mengikuti acara pelelangan 3. Meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara 4. Memajukan ekonomi bangsa dan negara 5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat 6. Meningkatkan devisa negara Dari pernyataan di atas Yang termasuk peranan kewirausaha Ditunjukkan oleh nomor Kalian bisa membuka di halaman 13 Jadi peran wirausaha Dijelaskan di halaman 13 Jawabannya yang benar adalah Yang D 3, 4, 5, dan 6 Jadi 1 dan 2 itu bukan termasuk peran Wirausaha Kita lanjutkan anak-anak Selanjutnya Untuk soal nomor 7 Perhatikan soal nomor 7 Seorang wirausaha berdedikasi tinggi terhadap bisnisnya Tidak mengenal lelah Kadang-kadang mengorbankan kepentingan pribadi Disebut ada di LKS kalian halaman 10 Berdedikasi tinggi Berarti disebut apa? Dedication atau pengabdian Jadi jawabannya yang C Kita lanjutkan di soal nomor 8 Seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan Hendak dicapainya Dan merupakan orang yang bebas dan tidak mau bergantung pada orang lain Masih sama jawabannya ada di halaman 10 Jawabannya yang benar adalah Yang D Destiniti atau bertanggung jawab atas nasib Usahanya Selanjutnya anak-anak kita lanjutkan Untuk pembahasan nomor 9 Diperhatikan Di bawah ini termasuk Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha Adalah keterampilan Keterampilan A. Melakukan teknik tertentu B. Teknik C. Bekerja sama dengan orang lain D. Mengkoordinasi kegiatan usaha Dan E. Mengelola usaha Siapanya yang benar adalah Yang B Jadi untuk keterampilan dasar yang kita miliki adalah Kita harus menguasai tekniknya Kita lanjutkan anak-anak Untuk soal nomor 10 Untuk soal nomor 10 Tahap yang dipengaruhi oleh faktor pribadi Dimana faktor tersebut mempengaruhi penerapan Yang terdiri dari visi, komitmen, manajer, pimpinan, dan wirausahawan adalah Jawabannya yang benar adalah D. Implementasi Karena itu dipengaruhi oleh faktor luar Selanjutnya anak-anak Kita bahas di soal nomor 11 Diperhatikan soal nomor 11 Untuk soal nomor 11 Sumber modal usaha yang bersumber dari kerjasama dengan pihak lain Dengan menanamkan sejumlah saham Merupakan sumber modal yang berasal dari Kalian bisa buka di halaman 12 Di situ ada bermacam-macam sumber modal usaha Jawaban untuk soal nomor 11 Ini yang benar adalah C. Modal kerjasama dengan pihak lain Karena pihak lain itu menanamkan sejumlah saham di perusahaan kita Kita lanjutkan di soal nomor 12 Kemampuan yang dimiliki seorang untuk menciptakan usaha Ataupun kegiatan sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya Disebut sudah jelas Kita lanjutkan di soal nomor 13 Kita lanjutkan di soal nomor 13 Perhatikan soal nomor 13 Berikut ini Yang bukan tujuan kewirausahaan adalah Kalian bisa buka halaman 8 Di situ ada tujuan dari kewirausahaan Kita pilih Kita lihat Yang bukan berarti yang salah Yang salah adalah jawabannya B Menambah daya tampung tenaga kerja Karena itu bukan merupakan tujuan dari kewirausahaan Lanjut di soal nomor 14 Segala sesuatu yang berhubungan dengan ciri Watak perilaku Tapia dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha terhadap perjuangan hidup Untuk mencabai kebahagiaan lahir dan batin Disebut Jadi itu merupakan pengertian dari apa Coba dibuka di halaman 9 Jawabannya adalah Karakteristik wirausahaawan Jadi jawabannya yang benar adalah yang C Kita lanjutkan anak-anak Untuk pembahasan soal nomor 15 Diperhatikan Kesinambungan tujuan dan rencana pokok Atau menciptakan ide-ide pasar Adalah tujuan dan perencanaan Tahap Jawabannya bisa kalian buka di halaman 17 Di situ ada tahap-tahapnya Jawabannya yang benar adalah D Tahap awal Kita lanjutkan di pembahasan soal nomor 16 Suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik Guna mencapai kepuasan secara pribadi Di mana faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi Merupakan pengertian Motif Berprestasi Menurut Coba dibuka di halaman 16 Di situ ada pendapat menurut Gede Anggan Suhanda Jadi jawabannya adalah yang D Yang D ya Kemudian soal nomor 17 Perhatikan soal nomor 17 Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi Fleksibel Serba bisa Dan memiliki jaringan bisnis yang luas Merupakan ciri watak Bisa dibuka di halaman 15 Di situ ada ciri-ciri atau watak dari wirausahawan Jadi jawabannya yang benar adalah C Keorisinilan Kita lanjutkan di soal nomor 18 Diperhatikan Berikut yang merupakan implementasi sifat kepemimpinan dalam kewirausahaan Yaitu Jawabannya yang benar apa? Yang B Karena kita harus bertingkah laku sebagai pimpinan Selanjutnya nomor 19 Perhatikan soal nomor 19 Komitmen tinggi yang dimiliki seorang wirausahawan Yaitu Dia harus bisa mendapatkan hasil maksimal Dengan sumber daya yang minimal Jadi seorang wirausahawan itu Harus mengeluarkan sekecil mungkin Dan mendapatkan sebesar mungkin Jadi jawabannya yang C Betul 20 Perhatikan soal nomor 20 Jika seorang menyukai bidang yang sedang dikerjakan Dan menjalani secara optimal Disebut Minat Karena dia mengerjakan sesuai dengan yang diinginkan Jadi jawabannya yang A Baik anak-anak Sekarang kita Bahas untuk uji kompetensi yang bab 2 Untuk bab 2 Soal nomor 1 Jelaskan pengertian wirausaha menurut Jimmerer Jadi kemarin untuk LKS-LKS yang sudah dikumpulkan Banyak yang budaya koreksi dan budaya salahkan Karena kalian tidak memperhatikan soalnya Tidak membaca soal dengan baik Banyak dari kalian yang menjawab pengertian kewirausahaan Padahal yang ditanyakan di soal adalah pengertian wirausaha Kewirausahaan dan wirausaha adalah sesuatu yang berbeda Jadi kalian harus jeli dalam membaca soal Untuk jawaban nomor 1 ini Kalian bisa membuka LKS di halaman 8 Menurut Jimmerer Wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru Dengan mengambil resiko dan ketidakpastian Demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan Dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan Dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan Jadi itu tadi pendapat menurut Jimmerer Kita lanjutkan anak-anak Untuk soal nomor 2 Jelaskan ciri wirausaha berorientasi pada prestasi Kalian bisa memperhatikan jawabannya ada di LKS halaman 11 Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik Daripada prestasi sebelumnya Mutu produk, pelayanan yang diberikan Serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama Setiap waktu segala aktivitas usaha yang dijalankan Selalu dievaluasi dan harus lebih baik lagi Itu jawabannya ada di LKS halaman 11 Kemudian kita lanjutkan anak-anak Untuk soal nomor 3 Untuk soal nomor 3 Jelaskan sektor formal yang dapat diusahakan Jawabannya ada di LKS halaman 13 Jadi dapat dibedakan menjadi dua Jasa dan perdagangan Jasa meliputi perdagangan Perantara pembeli kredit atau perbankan Pengusaha angkutan Pengusaha hotel dan restoran Pengusaha biro jasa atau travel pariwisata Pengusaha asuransi, pergudangan, perbengkelan, kooperasi, tata usaha, dan sebagainya Karena itu menyediakan jasa Selanjutnya Perdagangan Meliputi perdagangan dalam negeri dan luar negeri Atau perdagangan internasional Dan perdagangan besar Perdagangan menengah Ataupun perdagangan kecil Jadi kalian bisa membaca di LKS halaman 13 Kita lanjutkan anak-anak Untuk soal selanjutnya Yaitu nomor 4 Sebutkan sifat atau ciri-ciri Kunci personal pada tahap kewirausahaan Kalian bisa buka LKS di halaman 14 Di situ ada sifat kewirausahaan Apa saja sifat atau kepribadian Kepribadian kewirausaha Yang pertama Disiplin Berkomitmen tinggi Sifat jujur Kreatif dan inovatif Mandiri Realistis Percaya diri Berorientasi pada tugas Pengambilan resiko Kepemimpinan Originalitas Berorientasi pada masa depan Dan kreativitas Selanjutnya Anak-anak Untuk soal terakhir Jelaskan ide yang dikemukakan Oleh Pegi Lambing Jawabannya ada di LKS halaman 17 Jadi menurut Pegi Lambing Ide merupakan komponen utama Yang harus dilakukan di mana Hasil survei menunjukkan bahwa Untuk mendapatkan ide Dapat berasal dari pengalaman Yang diperoleh ketika mereka bekerja Di beberapa perusahaan Dan bidang profesional lainnya Dengan cara mengoperasikan usaha Dan cara-cara membuat kontak jaringan kerja Jadi sebenarnya Semua soal yang ada di LKS ini Jawabannya juga ada di LKS Jika kalian mau Membacanya Saya lebih menghargai kalian Walaupun nilainya ada yang dibawa KKM Tapi kalian mau mengumpulkan tepat waktu Daripada yang tidak mengumpulkan sama sekali Seperti itu Jadi sekian Untuk pembahasan uji kompetensi ini Tolong dipelajari Guna untuk mempersiapkan kalian Menghadapi penilaian akhir bersama Jika ada yang ditanyakan Boleh ditanyakan Melalui WF Budewi Agar kalian tidak kebingungan Terima kasih Semoga bermanfaat Saya akhiri pembelajaran hari ini Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati